Jeff Bezos dikabarkan akan kembali memimpin Amazon setelah sahamnya anclok 50% di tahun 2022. Mitra pengelola Ritholtz Wealth Management Michael Batnik mengatakan Jeff Bezos menghabiskan 27 tahun di Amazon. Kemudian Bezos meninggalkan Amazon kurang dari 2 tahun sejak 2021. Tahun ini Bezos menarik Bob Eger dan juga berniat untuk kembali mengendalikan Amazon untuk menstabilkan perusahaan. Bezos mendirikan Amazon di tahun 1994 di garasi rumahnya yang terletak di Seattle, Amerika Serikat. Di tahun 2021 Bezos mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO untuk menjadi eksekutif chairman dengan kepemilikan saham kurang dari 10%.